Kepala Terminal Baskalideres Jakarta terus tingkatkan pelayanan untuk masyarakat, persiapan arus mudik lebaran tahun 2023. Kepala Terminal Baskalideres Jakarta Refi Zulkarnain bersama jajarannya terus meningkatkan pelayanan masyarakat untuk persiapan arus mudik lebaran, dengan melakukan penyediaan lokasi tempat pelayanan untuk calon penumpang maupun untuk pengemudi angkutan dalam kota maupun luar kota, Rabu, tanggal 29 Maret tahun 2023. Persiapan berupa menyediakan tempat istirahat untuk calon penumpang maupun pengemudi angkutan, berupa mendirikan beberapa posko untuk pelayanan masyarakat seperti posko kesehatan, posko pemeriksaan kendaraan angkutan, posko informasi, lokasi tempat tunggu penumpang. Selain itu, Kepala Terminal Baskalideres telah berkoordinasi dengan para pengusaha POBAS, agar selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, terutama calon penumpang yang akan mudik lebaran tahun 2023 nanti. Kegiatan persiapan ini telah rutin dilakukan oleh Kepala Terminal Baskalideres Jakarta setiap tahunnya, terutama menjelang arus mudik lebaran, diharapkan untuk masyarakat, terutama calon penumpang dan pengemudi angkutan Terminal Baskalideres yang hendak melakukan keberangkatan maupun menurunkan calon penumpang harus selalu berada di areal Terminal Baskalideres, karena Terminal Baskalideres sudah menyediakan sarana fasilitas untuk masyarakat, dari Kalideres Jakarta Barat, FN Dises melaporkan. Jadi kita sedang mempersiapkan posko-posko ya, posko pengamanan terpadu, kemudian posko rapsek, kemudian juga posko kesehatan untuk pelaksanaan penyelanggaran tentang lebaran 2023 di Terminal Baskalideres. Ya, tempat istirahat sudah kita siapkan, kita lapikan, sehingga nanti pengumudi antar kota, antar provinsi, dia bisa beristirahat di lokasi tersebut. Lebih kurang sudah 70 persen ya, nanti kita akan tambahkan juga lagi nanti fasilitas-fasilitas lain, seperti akan ada nanti kita tambah juga dengan tenda ruang tunggu penumpang, nanti karena kemungkinan ada peningkatan penumpang diperkirakan pada tahun 2023 ini, makanya ruang tunggu penumpang akan kita tambah di lokasi-lokasi yang strategis. Sebetulan memang dari perusahaan Peogus, sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari untuk armada terutama untuk bisbantuan. Namun nanti untuk setiap kendaraan bisbantuan, itu akan kita cek kelaikan jalannya, apabila dinyatakan lulus baru diperbolehkan untuk digunakan sebagai bisbantuan. Jadi saya harapkan, diimbaukan juga kepada para tangan penumpang, agar ketika akan melakukan perjalanan antar kota-antar provinsi, sebaiknya naiknya dari terminal. Nah ketika dia kembali juga turunnya di terminal. Karena kita sudah disiapkan sarana dan prasarana sebagai fasilitas untuk para penumpang. Dan kemudian juga kita di sini juga lebih lengkap ya, juga ada petugas personil pengamanannya, kemudian juga bisa juga ada layanan-layanan yang ada di terminal digunakan, seperti ada layanan kesehatan, kemudian juga ada ruang tumbuh, kemudian ada musholat, toilet yang bisa digunakan. Sehingga lebih nyaman lah. Jadi saya harapkan ketika akan menuju budik ke kampung halaman, maupun ketika kembali dari kampung halaman, sebaiknya naik dan turun di terminal yang disiapkan. Terima kasih. Terima kasih.